Intro Mengenai keadilan Tuhan Bisakah gambarkan keadilan Tuhan dalam memperdengarkan kabar baik mengenai keselamatan Jika masih ada orang yang sudah meninggal tapi belum pernah dengar kabar itu Atau pastikah seluruh manusia pernah mendengar kabar baik sebelum dia meninggal Sebagai bentuk keadilan Tuhan dalam memperdengarkan juruselamat Gini, dalam urusan keselamatan itu bukan urusan keadilan Allah Seolah-olah Allah memang wajib menyelamatkan kita Tidak Justru di dalam menghukum kita lah itu dalam tanda titik Allah wajib Karena kita semua orang berdosa Karena kita semua orang berdosa maka keadilan Allah Itu menuntut melemparkan kita semua ke neraka Jadi kalau Allah mau adil Ya sudah kita semua masuk neraka itu adil Tapi di dalam hal menyelamatkan manusia berdosa itu bukan kewajiban Allah Dan itu bukan hak kita untuk diselamatkan Jadi tidak kalau kita bicara tentang masalah orang mendengar Yesus Lalu akhirnya diselamatkan kita tidak bisa mengaitkan itu dengan adil atau tidak adilnya Allah Ingat keselamatan itu adalah anugerah Dan yang namanya anugerah itu diberikan hanya kepada siapa yang diinginkan oleh pemilik anugerah itu Ini yang beberapa waktu yang lalu kan saya sudah memberikan contoh Ya Dalam beberapa episode yang lalu Misalnya kalau saudara mempunyai uang Saudara mempunyai uang pergi ke pasar ketemu pengemis Lalu pengemis Ibu tolong uang 5 ribu sudah lapar tidak makan Lalu dikasihlah 5 ribu Sampai disana pengemis kedua minta lagi Tidak dikasih Pengemis ketiga minta tidak dikasih Lalu pengemis kedua dan ketiga menuntut ibu ke pengadilan Karena tidak adil Kenapa pengemis pertama diberi Sementara kami tidak diberi Kami yang lain tidak diberi Jawab apa? Duh kan tidak punya kewajiban memberi Tidak punya kewajiban memberi Biarpun kaya raya Tapi kan saya tidak punya kewajiban memberi Saya mau memberi kepada siapa saya pri Dan kalau saya tidak mau memberi kepada yang lain Itu bukan hak anda untuk mendapatkannya Dan bukan kewajiban saya untuk memberikannya Jadi itu wilayahnya adalah wilayah anugerah Bukan wilayah keadilan Jadi orang-orang yang tidak diselamatkan Itu sebenarnya Kalau mereka tidak diselamatkan Tidak dengar Yesus dan tidak selamat Ya mereka masuk neraka Kalau mereka masuk neraka Itu mereka mendapatkan keadilan Karena apa? Karena mereka orang berdosa Kecuali mereka tidak berdosa Masuk neraka Itu tidak adil Tapi mereka berdosa Masuk neraka Adil Nah maka orang-orang yang binasa Itu adalah orang-orang yang mendapatkan keadilan Tuhan Sedangkan orang-orang yang diselamatkan Itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan Ya Nah karena itu Nah itu Kalau kita membaca misalnya dalam Roma Pasal yang ke-9 ya Mulai ad-15 Sebab dia telah berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang Tapi pada kemurahan hati Allah Sebab kita suci berkata kepada Firaun Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya Dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya Sekarang kamu akan berkata kepada aku Jika demikian apalagi yang masih disalahkannya Sebab siapa yang menentang kehendaknya Siapakah kamu hai manusia Maka kamu membantah Allah Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya Mengapa engkau membentuk aku demikian Apakah tukang priu tidak mempunyai hak atas tanah liatnya Untuk membuat yang dari gumpal yang sama Suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia Dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa Dari ayat-ayat ini jelas bahwa memang Tuhan itu mempunyai anugerah Dan dia mau beri kepada siapa dia mau Maka bersyukurlah kalau saudara bisa dengar Yesus dan selamat Itu anugerah buat saudara Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus dan tidak selamat Ya Allah tidak bisa dituntut sebagai tidak adil Karena dia mau beranugerah kepada siapa dia beranugerah Oke jadi tidak relevan mempersoalkan keadilan Allah Dalam fakta ada orang-orang yang tidak selamat Gara-gara tidak pernah mendengar Injil Karena itu juga lah maka keadilan Allah Bagi mereka yang tidak mendengar Injil Itu tidak bisa dihakimi atas dasar menolak Yesus Bagaimana mereka menolak Yesus sedangkan mereka sendiri tidak pernah dengar Yesus Makanya pengadilan terhadap mereka itu akan dipakai hukum hati nurani Karena Allah mencatat HTA di dalam hati mereka isi hukum Taurat Dan nanti dari pengadilan berdasarkan hukum hati nurani Akan terlihat bahwa semua manusia melanggar hukum hati nurani Dan karenanya tak mungkin diselamatkan Ya